Al-Fatihah Salam TV Program ini akan mengajak Anda untuk belajar, mengkoreksi, memperbaiki, dan memperindah bacaan Al-Quran kita. Karena, membetulkan tilawah kita sangat penting untuk menyempurnakan bacaan Al-Quran. Sahabat keluarga muslim di rumah juga kami undang untuk berpartisipasi dengan menghubungi kami di nomor 061-7944-280. Kami akan mentelaah bacaan Al-Quran Anda di setiap episode Tahsin Tilawah. Mari bersama belajar, mengkoreksi, memperbaiki, dan memperindah bacaan Al-Quran kita di program Tahsin Tilawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi, wa man walah amma ba'at. Ya sahabat keluarga muslim, pemirsa Salam TV yang pada saat ini menyaksikan program kesayangan kita apa kabarnya pada sore hari ini? Mudah-mudahan kita semua tetap dalam lindungan Allah SWT. Salat dan salam tak lupa kita diahkan kepada Rasulullah S.A.W. yang merupakan suri tolah dan contoh baik buat kita. Mudah-mudahan, kelak, diambil akhir nanti kita mendapatkan syafatnya dengan izin Allah. Amin, amin, ya rabbala alamin. Ya, sahabat keluarga muslim, pemirsa Salam TV yang sedang menyaksikan program kesayangan kita yaitu program Tahsin Tilawah Al-Quran. Dalam program ini kita akan mengajak buat pemirsa yang ingin membacakan surah Al-Baqarah yang telah kita tentukan. Silahkan, nanti hubungi kami di 061-7944-280. Dalam program Tahsin Tilawah Al-Quran ini kita nanti sama-sama belajar membaca Al-Quran ya, memperbaiki kesalahan-kesalahan yang terjadi pada bacaan kita. Dan tentunya, saya tidak sendiri di studio karena sudah hadir di tengah-tengah kita yaitu narasumber kita, Ustadz Irham Tungwaran. Untuk itu, terlebih dahulu kita asal. Assalamualaikum, Ustadz. Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya pada sore hari ini, Ustadz? Sehat ya? Alhamdulillah, sehat. Alhamdulillah. Saudara, akhir muslim. Alhamdulillah, sehat juga, Ustadz. InsyaAllah. Ya, baik, pemirsa. Sebelum kita mengajak buat pemirsa untuk membaca soal Al-Baqarah nanti, kita terlebih dahulu menyimak ya, penjelasan dari Ustadz tentang ikhfaz syafawi. Ya, tentang ikhfaz syafawi. Kita dengarkan dulu bagaimana cara membaca yang benar berdasarkan tajwid dan hukum-hukumnya. Ya, kepada Ustadz, kami persilahkan dengan segala hormat. Iya. Idhahar syafawi ya, kalau gak salah. Oh, idhahar syafawi saja? Iya, ikhfaz syafawi sudah kita berhubung. Bismillahirrohmanirrohim. Para pemirsa, salam TV, sahabat keluarga muslim, dan juga para pendengar Radio Arisala juga ya. Ya, benar. Untuk kesempatan kali ini kita coba membahas tentang idhahar syafawi dan juga mungkin idhaham mime. Akar permasalahannya sebenarnya adalah dari mimati ya. Mimati ya. Mimati kita sebutkan pada pertemuan yang lalu. Kalau ada mimati bertemu dengan huruf-huruf hijaiyah itu, maka ada tiga hukum yang akan terbentuk dari mimati tersebut. Yang pertama adalah ikhfaz syafawi yang sudah kita bahas pada minggu yang lalu. kemudian yang kedua kita coba bahas adalah idhahar syafawi. Idhahar syafawi, artinya adalah dibaca dengan jelas. Syafawi itu asal kata daripada syafa. Syafa itu artinya bibir. Jadi memang mim itu kan makhluknya di bibir ya. Jadi idhahar syafawi itu adalah membaca huruf bibir. Itu mim. mim mati atau membaca mim mati dengan jelas. Dengan jelas. Tidak dipanjangkan dan tidak didengongkan. Kapan itu? Yaitu apabila mim mati berjumpa dengan huruf hijaiyah selain huruf mim dan bah. Sangat mudah sekali ya. Artinya selain huruf mim dan bak cuma dua dari huruf hijai itu. Selain huruf mim dan bak maka dibaca dengan idhahar syafawi. Idhahar syafawi. Jelas. Contoh. Nah nanti biasanya yang dibaca di bulan Ramadan. Ya ayuhal ladzina amanu kutiba alaikum as-siyam kama kutiba ala ladhina min qobalikum la'allakum di situ. Min qobalikum la' mim mati ketemu dengan huruf la' lam. Itu tidak boleh dibaca. Harus dibaca idhahar. Min qobalikum la' cepat dia. Seharusnya selanjutnya ada lagi. La'allakum ta' mim ketemu ta. Di sini juga dibaca dengan idhahar la'allakum tatta' ku. Tidak boleh dibaca. La'allakum tatta' ku. Tidak boleh dipanjangkan huruf mimnya. Tidak boleh. Yang paling sering itu karena mirip-mirip itu adalah mim ketemu fa. Mim ketemu fa. Mim mati ketemu fa. Tidak boleh dipanjangkan. itu harus diidhaharkan. Itu idhahar syapawis. Pokoknya kuncinya adalah kecuali mim dan mba. Jadi itulah idhahar syapawis. Kecuali mim dan mba maka harus dibaca jelas. Yang terakhir adalah idhahar mimi. Kapan itu gampang sekali. Yaitu ketika ada mim mati berjumpa dengan mim. Mim. Ini hukumnya apa? harus didengungkan. Tidak boleh dibaca dengan buru-buru. Contoh. Kam mim fi'atin. Kam mim. Min. Mim ketemu. Mim. Kam mim fi'atin. Atau contoh lain. inna Allah ma'alladzina attaqaw walladzina hum muhsinun. Katanya hum muhsinun. Mim ketemu mim. Harus dibaca dengung dan panjang. Kesimpulannya para pemirsa yang dimulai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau ada mim mati dipanjangkan hanya pada dua tempat. Yaitu ketika mim bertemu dengan bak disebut dengan ikhfah syafawi. Dan mim ketemu mim disebut dengan idawam mimi. Ada orang-orang bilang idawam utama si lain. Ada pun soal lain itu maka harus dibaca idhar jelas tidak boleh dengungkan. Saya rasa cukup ya. Baik sahabat keluarga muslim Pemirsa Salam TV itu tadi diskusi kita atau penjelasan dari Ustad tentang idhahra syafawi dan idwam mimi. Nanti di segmen kedua kita mengajak buat pemirsa yang ingin membaca surah Al-Baqarah dimulai dari ayat 38 dan 39 silahkan nanti hubungi kami di 061 7944 280 kita ulangi di 061 7944 280 atau buat sahabat ada salah yang pada saat ini mendengarkan program Tahsin Tila Walquran melalui radio 95,7 FM juga bisa ikut bergabung bersama kami membaca surah Al-Baqarah dimulai dari ayat 38 dan 39 di 061 7944 280 tentunya kita akan kembali lagi setelah jeda berikut ini tetap di program Tahsin Tila Walquran terima kasih terima kasih Terima kasih.